Halo guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan spoiler versi novel dan preview Dong Hua Against the Gods episode 14. Yunce yang awalnya tidak sadarkan diri, sekarang telah siuman setelah mendengarkan tangisan kakak senior tercintanya. Saat ini Yunce dan Lan Sueruo berada di pusat pegunungan 10.000 binatang, atau lebih tepatnya desa Phoenix, setelah menyelamatkan kedua anak dari kepala klan desa Phoenix. Diketahui penduduk desa tersebut merupakan pelindung harta karun peninggalan Phoenix, tetapi mereka semua hanya berada di ranah gaib dasar, yang terkuat adalah ranah gaib dasar tingkat 10. Di sisi lain, Xiao Zai He dan beberapa kelompok tentara bayaran iblis hitam juga sedang mengintai desa Phoenix, dan ingin menerobos desa tersebut. Selain menangkap Yunce, Xiao Zai He juga ingin merebut harta karun yang dilindungi oleh klan Phoenix tersebut. Karena desa Phoenix dilindungi oleh formasi pembatas, jadi Xiao Zai He dan antek-anteknya membombardir pembatas tersebut, sehingga menimbulkan kepanikan para penduduk. Setelah mereka berhasil masuk, Xiao Zai He segera meminta Feng Baicuan untuk menyerahkan Yunce dan harta karun yang dilindungi desa Phoenix. Sebagai pemimpin klan, Feng Baicuan tidak mau menyerahkan apa yang telah klannya lindungi, dengan beralasan kalau di desanya tidak ada harta karun yang Xiao Zai He sebutkan itu. Yunce dan Lan Sueruo sempat membantu penduduk desa Phoenix untuk menghadapi kelompok tentara bayaran Iblis Hitam, yang dipimpin oleh Xiao Zai He. Namun karena kekuatan pihak lawan lebih besar, akhirnya Yunce menyuruh Feng Baicuan untuk membawa mereka berlindung di gunung belakang, karena ada formasi yang dapat melindungi mereka. Akan tetapi Feng Baicuan sempat menolak, karena tempat itu merupakan tanah suci yang ditinggalkan burung Phoenix, dan juga tempat roh ilahi burung Phoenix berada. Ketua klan Feng takut akan menyinggung roh ilahi burung Phoenix, jika mereka secara bersamaan masuk ke tempat suci tersebut. Tapi akhirnya Feng Baicuan tetap membawa mereka memasuki tempat suci tersebut, setelah didesak Yunce, demi melindungi nyawa para penduduk. Terdapat formasi besar yang menyegel tempat tersebut, dan hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki garis keturunan burung Phoenix, menggunakan darah segar. Tanpa menunggu lama, Feng Baicuan segera membuka segel tersebut dengan darahnya, lalu memerintahkan semuanya untuk masuk, sebelum kelompok tentara bayaran Iblis Hitam tiba. Xiao Zai He dan kelompok tentara bayaran Iblis Hitam yang sebelumnya mengejar Yunce CS, kini juga telah sampai di luar tempat suci peninggalan burung Phoenix. Xiao Zai He sempat terkejut, karena dia mengetahui kalau di depannya itu merupakan tanah terlarang Phoenix yang legendaris. Kemudian, Xiao Zai He menyuruh kelompok tentara bayaran Iblis Hitam untuk menghancurkan formasi tersebut. Tetapi itu berakhir sia-sia, karena formasi penyegel tempat suci ini sangatlah kuat, bahkan setelah Xiao Zai He turun tangan pun juga tetap gagal. Akhirnya mereka memilih untuk menunggu di luar, karena mereka yakin Yunce CS pasti akan keluar, mengingat di dalam ruangan tersebut tidak ada makanan dan minuman. Benar saja, saat ini Feng Baicuan juga mengkhawatirkan persediaan makanan dan minuman, tetapi itu segera ditenangkan oleh Yunce. Pasalnya, Yunce memiliki banyak setok makanan dan minuman yang dia curi dari sekte Xiao sebelumnya, seharusnya itu cukup untuk 200 orang selama dua minggu. Setelah urusan konsumsi terselesaikan, Yunce bertanya pada pemimpin klan Feng, kenapa semua penduduk desa Phoenix hanya berada di ranah gaib dasar, seharusnya dengan garis keturunan binatang ilahi kuno, bisa memiliki kekuatan yang melebihi manusia pada umumnya. Feng Baicuan bercerita, kalau burung Phoenix sudah sejak lama turun ke benua Tianxuan, dan meninggalkan banyak tempat ujian. Bagi mereka yang lulus dari ujian bisa mendapatkan garis keturunan, dan bahkan bisa mewarisinya dari generasi ke generasi, sehingga terlahirlah klan Phoenix. Di benua Tianxuan sendiri terdapat dua tempat ujian, yaitu di kekaisaran Shenhuang yang saat ini sudah terkenal, bahkan sektenya juga sangat mendominasi di kekaisaran tersebut. Tempat lainnya ada di kekaisaran Changfeng, yaitu di Pegunungan 10.000 Binatang, yang saat ini Yunce tinggali. Sebenarnya, dulu leluhur desa Phoenix juga telah berhasil melewati ujian, dan telah mewariskan garis keturunan burung Phoenix, dari generasi ke generasi. Bahkan saat mencapai generasi ke-12, mereka telah menjadi sekte yang sangat hebat, tetapi mereka menyembunyikan identitas sebagai klan Phoenix. Hingga ada sebuah insiden, salah satu leluhur generasi ke-12 bertarung dengan seseorang menggunakan kekuatan burung Phoenix, dan menyebabkan lenyapnya sebuah kota kecil, dengan 32.000 nyawa tak berdosa di dalamnya. Kejahatan mengerikan sebesar ini memicu kemarahan roh burung Phoenix, dan setiap generasi klan Phoenix di Pegunungan 10.000 Binatang ini mendapat hukuman, yang ditandai dengan segel kutukan di dahi mereka. Segel itu berfungsi untuk menekan kekuatan gaib, hingga batas ranah gaib dasar tingkat 10, dan tidak akan pernah bisa membuat kemajuan. Oleh karena itu, Feng Baicuan dan yang lainnya hanya bisa bersembunyi di Pegunungan 10.000 Binatang, untuk menghindari musuh kuat. Yunce terkejut, ternyata tidak ada harta karun yang tersembunyi di desa Phoenix, melainkan tempat ujian dan penerimaan warisan. Kemudian Yunce meminta Feng Baicuan untuk membuka segel tempat ujian, karena Yunce ingin mencoba ujian binatang ilahi kuno tersebut. Pada awalnya Feng Baicuan menolaknya, karena setiap orang yang ingin menjalani ujian, minimal berada di ranah gaib roh dan memiliki teknik atribut api. Namun, akhirnya Feng Baicuan menyetujuinya, setelah Yunce menunjukkan atribut api tingkat tinggi di tangannya, dan tekat Yunce untuk mencobanya agar dapat melawan kelompok tentara bayaran iblis hitam di luar. Singkat cerita, kini Yunce sudah berada di tempat ujian Phoenix, dan dia disambut oleh sepasang mata emas raksasa, yang tertanam di dalam ruang gelap gulita. Suara yang bermartabat bergema, ketika sepasang mata raksasa itu berbicara pada Yunce. Dia memperkenalkan diri sebagai roh Phoenix, penjaga tempat ujian dan menerima setiap penantang, di mana Yunce adalah penantang pertama tanpa garis keturunan Phoenix dalam seribu tahun terakhir. Untuk ujiannya sendiri ada tiga tahap, yaitu tahap pertama, iblis api penyucian, tahap kedua, panah Phoenix, tahap ketiga, ujian hati, dan sekarang Yunce mulai ujian tahap pertamanya. Tempat Yunce berpijak, kini berubah menjadi lautan magma, yang hawanya sangat panas, tapi itu tidak berefek pada Yunce, berkat atribut api dewa jahat. Tepat ketika Yunce merasa sudah menyelesaikan ujian tahap pertama, tiba-tiba muncul monster raksasa bertanduk dua yang diselimuti api, dan monster inilah yang disebut dengan iblis api penyucian. Monster itu merupakan binatang gaib tingkat tinggi, yang memiliki kekuatan setara ranah gaib roh, terlebih lagi lingkungan penuh api dan magma ini sangat cocok untuk monster tersebut, karena dapat memulihkan vitalitas dan kekuatannya dengan cepat. Namun, Yunce tidak takut sama sekali, karena lingkungan ini juga sangat cocok bagi Yunce, yang memiliki benih api dewa jahat. Yunce mengaktifkan jiwa jahat, dan melancarkan serangan habis-habisan pada iblis api penyucian, tetapi itu tidak mempan terhadap monster tersebut. Akhirnya Molly memberitahu Yunce kelemahan iblis api penyucian, lalu menyuruh Yunce menyerang tanda emas di kepala monster tersebut. Tanpa menunggu lama lagi, Yunce langsung mengaktifkan langkah bayangan dewa bintang, lalu melompat dan menebas kepala iblis api penyucian tersebut menggunakan pedang jiwa harimau. Akhirnya setelah bersusah payah, Yunce berhasil menyelesaikan ujian tahap pertama, dan sekarang Yunce akan melanjutkan ujian tahap kedua, yaitu panah phoenix. Lantas bagaimana cerita selanjutnya, apakah Yunce akan mampu menyelesaikan semua ujian, dan berhasil mendapatkan warisan phoenix, yang merupakan binatang ilahi kuno. Untuk lebih tepatnya, mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis setiap hari Sabtu, jam 9 di platform resminya. Dan berikut ini adalah video cuplikan Against the Gods episode 14 yang akan tayang Sabtu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!